Saya tidak menemukan adjektif atau kata sifat yang bisa mewakili perasaan orang malang secara khusus dan perasaan rakyat Indonesia untuk mengungkapkan betapa menyakitkannya peristiwa ini. Kata memilukan saja rasanya tidak cukup, kata menyayat hati saja rasanya tidak mewakili. Ini mengutip kata-kata yang dikeluarkan oleh Presiden FIFA ini adalah hari terkelam bagi siapapun yang mencintai permainan ini. Ya, pertama saya ingin mengucapkan bela sungtawa yang dalam. Seluruh hati dan pikiran saya, saya haturkan untuk keluarga korban, orang-orang yang ditinggalkan. Bila ditanya bagaimana pendapat saya, dua hari setelah kejadian ini pun saya tidak menemukan adjektif atau kata sifat yang bisa mewakili perasaan orang malang secara khusus dan perasaan rakyat Indonesia untuk mengungkapkan betapa menyakitkannya peristiwa ini. Kata memilukan saja rasanya tidak cukup, kata menyayat hati saja rasanya tidak mewakili. Ini mengutip kata-kata yang dikeluarkan oleh Presiden FIFA ini adalah hari terkelam bagi siapapun yang mencintai permainan ini. Dan bagi kami, warga malang, ini mungkin hari yang paling tidak pernah kami inginkan dan hari yang tidak pernah kami duga akan datang dan menjadikan kepedihan yang teramat sangat dan mungkin tidak akan bisa kami lupakan seumur hidup. Ini hari yang benar-benar mengguncang perasaan, sanubari, dan sekaligus rasa keadilan kami. Hari yang mungkin akan terus menghantui pikiran banyak orang. Hari yang kita harap berubah dari perasaan sakit menjadi perasaan untuk bangkit dan melihat keadilan bisa didapat dan wajah sepak bola Indonesia bisa berubah. Sudah terlalu banyak orang yang harus menderita dan bahkan meregang nyawa dari permainan ini. Ini bukan peristiwa tunggal, ada banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya dan kita tidak ingin ada peristiwa lainnya. Karena ini sudah terlalu perih, sudah terlalu menyakitkan dan sungguh tidak menyenangkan sebetulnya kita membicarakan ini di saat duka dan rasa kehilangan, juga perasaan terluka, tengah menggelayuti seluruh negeri, terutama menggelayuti Kota Malang Raya. Orang-orang di Kota Malang, orang-orang di Kabupaten Malang, dan orang-orang di Batu. Tempat di mana orang-orang kehilangan orang-orang yang terkasihnya. Tempat orang-orang kehilangan ayah, bunda, anak, sepupu, kekasih, tetangga. Pendeknya tempat orang merasakan pedih terburuk yang pernah dia alami dalam hidupnya. Saya berkira begitu, Bunga Lahar. Ini saya sambil merobok ya. Saya kira ini menjadi catatan penting dan sekaligus juga menjadi catatan kelam. Upaya untuk menghalau supporter keluar dari lapangan dan kemudian menggunakan gais air mata, ini kan pernah terjadi di Peru di tahun 1960-an. Dan saat itu juga ada ratusan orang, bahkan lebih dari 300 orang meninggal. Tapi kemudian peristiwa yang sama ini seperti diulang kembali begitu. Ini gimana ini, Bung Fajar? Apakah penyelenggara sepak bola di Indonesia ini memang tidak dibekali dengan ketentuan-ketentuan? Apalagi kita juga membaca, FIFA juga sebenarnya melarang penggunaan gais air mata di stadion untuk menghalau supporter itu. Ya, dalam benar seperti yang disampaikan Bung Fahad dalam FIFA Safety and Security Regulation, jika tidak salah pasal 10B itu memang menyebut tidak boleh senjata api dan gas air mata termasuk di dalamnya masuk ke dalam stadion. Dan kenapa peristiwa ini terjadi tentu butuh penyelidikan lebih dalam. Tetapi kalau bisa saya katakan, peristiwa di Malang adalah kulminasi dari sepak bola Indonesia yang memang masih belum bisa dipisahkan dari budaya kekerasan. Apa yang terjadi di Malang mendapatkan atensi yang luar biasa mungkin salah satunya karena skala korban yang benar-benar mengerikan dan memilukan. Ada 100 lebih orang harus kehilangan nyawanya. Tetapi kalau kita tengok ke belakang, catatan Save Our Soccer, satu lembaga yang kerap dikutip karena memiliki concern dalam melihat anatomi sepak bola Indonesia itu menyebut sudah 86 orang meninggal sepanjang 95 sampai dengan peristiwa sebelumkan juruhan di sepak bola Indonesia. 86 orang ini tentu bukan jumlah yang kecil dan beberapa diantaranya tidak mendapatkan penanganan dan proses hukum yang berkelanjutan. Contoh meninggalnya dua bobotoh di Persib pada Piala Presiden kemarin. Kalau tidak salah namanya Sopian dan Yusuf ya, Yusuf Sopiana dan satu lagi saya lupa. Tetapi tidak ada tindak lanjut. Jadi ada budaya dalam diri kita, dalam bangsa ini ketika orang kehilangan nyawa dan dia rakyat jelata sebagai kebanyakan orang terjadi dalam sepak bola, tidak ada atensi yang sangat besar. Tidak ada upaya yang cukup serius sehingga kemudian ada kecenderungan pembiaran. Orang mengutuki setiap ada sepak bola rusuh, tetapi tidak ada proses untuk sungguh-sungguh menghentikan peristiwa-peristiwa seperti ini. Peristiwa di Malang adalah titik kulminasi dari budaya sepak bola kita yang berdarah-darah. Budaya sepak bola yang hampir dalam kalender yang pasti itu merenggut nyawa anak bangsa. Kita sebetulnya bisa belajar dari beberapa negeri ya, karena tradisi, maksud saya peristiwa kekerasan ini tidak hanya unik dalam sepak bola Indonesia. Contoh yang bagus mungkin di Inggris. Inggris pernah mengalami dua peristiwa kekerasan sepak bola yang benar-benar menarik perhatian publik Inggris maupun publik dan otoritas sepak bola di Eropa. Pertama adalah Tragedy Hazel tahun 1985. Saya masih ingat saya pernah membacanya saja, saya tidak menonton. Waktu saya masih SD saya membacanya. Kala itu terjadi pertemuan final Liga Champion antara Liverpool dengan Juventus, yang kemudian memakan korban 39 orang, bila tidak salah, yang mayoritas adalah supporter dari Juventus. Otoritas sepak bola Eropa, UEFA, waktu itu mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi selama lima tahun kepada seluruh klub Inggris untuk tidak bisa tampil di kancah Eropa. Dan itu hukuman yang sangat serius, karena di dekade 70-an hingga 80-an, klub-klub Inggris adalah klub-klub yang sangat dominan di dalam percaturan sepak bola Eropa. Yang kedua yang menjadi titik balik dari pemenahan serius dari sepak bola Inggris adalah Tragedy Hizbo. Tragedy yang terjadi di tahun 1989 yang melibatkan supporter Liverpool, yang menewaskan 96 dan kemudian 97 korban. Tragedy ini setidaknya melahirkan dua hal. Pertama, laporan investigasi yang terkenal dengan sebutan Justice Taylor Report, itu nama orang yang memimpin tim investigasi ini, yang memberikan rekomendasi-rekomendasi serius dan mengubah bagaimana stadion dikelola di Inggris. Penghapusan tribun berdiri dan penghapusan pagar dalam stadion Inggris itu salah satunya hasil dari laporan investigasi seputar tragedi di Hizbo. Selain itu juga keluar apa yang namanya Football Spectator Act, itu undang-undang tentang pengaturan penonton sepak bola di Inggris. Dalam undang-undang itu ada berbagai kelas usul pelarangan dan pemantauan, mulai dari pelemparan benda-benda ke stadion, sampai dengan perintah pengadilan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak masuk stadion. Yaitu orang-orang yang dengan catatan tertentu dipandang berpotensi menimbulkan situasi yang negatif di stadion. Nah, sejak era itulah sepak bola Inggris berbenah. Apa yang kita saksikan sekarang bila sepak bola kita melihat di layar televisi bagaimana pertandingan Liga Inggris dihelat seperti orang menyaksikan bioskop, nyaman, duduk tenang, anak-anak bisa dibawa dengan perasaan yang riang gembira tanpa kekhawatiran apapun, itu tidak tercipta dengan tiba-tiba. Itu berdiri di atas tragedi tewasnya 97 pendukung Liverpool, termasuk Paul John Gullines, salah seorang sepupu dari kapten masa depan Liverpool waktu itu, yaitu Stephen Gerrard. Jadi kapten Liverpool adalah orang yang juga kehilangan sepupu. Tersayangnya dua orang yang dulu masa kecilnya tumbuh bersama dan bercita-cita menjadi pemain Liverpool, dia gugur di usia 10 tahun. Poin yang mau saya sampaikan adalah negara, tentu saja sepak bola otoritas utamanya ada di PSSI, tetapi kasus di Inggris menunjukkan negara dengan semua instrumennya mengambil peran untuk menghentikan luka, air mata, dan darah yang membasai sepak bola. Itu terjadi di Inggris. Dan bila mana itu bisa terjadi di Inggris, yang tingkat holiganismenya atau kumpulan supporter kerasnya sangat tinggi di era itu, di era 70-an, 80-an, itu bisa diatasi, sebetulnya tidak ada alasan, itu tidak bisa terlaksana juga di Indonesia. Tentu saja kita tidak mungkin meng-copy-paste atau memplagiasi apa yang terjadi di Inggris 30 tahun sekian, 30 tahun silam ya, 30 tahun silam sekian, tetapi setidaknya kita bisa belajar dari itu. Karena tidak mungkin ada perbaikan dan penghentian budaya kekerasan ini tanpa adanya upaya. Sesuatu tidak hadir seperti buah jatuh dari pohon secara tiba-tiba. Harus ada ikhtiar yang serius dari semua elemen, baik itu negara maupun otoritas pengelola sepak bola di Indonesia dan juga masyarakat sepak bola Indonesia. Kira-kira begitu, Bung Ngkar. Nah kembali ke soal tadi, memang butuh waktu panjang. Saya sangat berharap, meskipun ini adalah pelajaran yang terlalu mahal buat bangsa Indonesia, peristiwa di Kanjuruan, tapi saya sangat berharap ini menjadi titik balik dari sepak bola Indonesia. Ini menjadi monumen besar untuk kita menyatakan enough is enough. Cukup, sudah. Jadi kita tidak sedang menyudutkan siapapun, maksud saya tidak melihat sebagian dari perilaku supporter Indonesia yang masih belum sepenuhnya teredukasi sebagai subjek utama persoalan ini. Tentu saja bukan, karena saya tidak pernah melihat itu sebagai faktor utamanya. Tetapi peristiwa ini kita harapkan menjadi cermin, karena pada hakikatnya saya percaya orang akan belajar. Dan meskipun ini pelajaran yang pahit dan sangat mahal, saya percaya peristiwa memilukan di Kanjuruan ini akan mengubah cara pandang dan kultur para penggemar sepak bola di Indonesia. Saya percaya itu, karena kepiluan yang kita rasakan beberapa hari ini, rasa-rasanya bisa menggugah orang untuk merubah cara fikirnya tentang sepak bola. Ada pun soal rivalitas, itu tidak terelakan dalam sepak bola. Tidak ada satu pun negeri yang menggandungi sepak bola yang di dalam anatomi kompetisinya itu tidak diisi oleh rivalitas. Kita bisa sangat sebut banyak contoh. Ada misalnya di Inggris kita kenal rivalitas yang sangat tajam antara Liverpool dan Manchester United misalnya. Di Italia kita bisa lihat rivalitas Milan dan Inter Milan misalnya, dan Juventus dengan Inter. Dan contoh-contoh lain, atau di Argentina yang disebut sebagai super klasiko, yang dianggap sebagai tontonan paling panas di muka bumi yang mempertemukan Boka Junior dengan River Plate, yang ditempatkan oleh salah satu majalah di Eropa BBC, kalau tidak salah, sebagai peringkat pertama tontonan yang harus kamu lihat sebelum kamu mati. Jadi ada 100 tontonan super klasiko di Argentina ditempatkan di peringkat pertama, karena atmosfer yang dibawa dalam pertandingan itu dan gairah yang ada dalam pertandingan itu. Nah terkait kasus kanjuruan, memang butuh penyelidikan yang memadai. Pemerintah sudah membentuk tim independen yang diketuai oleh Menko Polukam Mahmud MD dan melibatkan berbagai unsur, baik kepolisian, pengelola sepak bola, jurnalis, dan juga unsur-unsur publik. Kita berharap tim ini bisa bekerja secara profesional, melahirkan temuan-temuan akurat, dan kita mendapatkan penjelasan yang memadai dan transparan serta jujur atas peristiwa yang terjadi di Malang. Spekulasi saya, sekali lagi ini spekulasi, tidak bisa dijadikan perujukan yang cukup baik. Saya melihatnya tentu saja bukan satu spekulasi, saya mengatakan ini bukan satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa di Malang. Benar bahwa ada agas air mata yang disebut-sebut dan diduga menjadi penyebab peristiwa ini menjadi sedemikian memilukannya. Tetapi juga ada soal overcapacity, stadion yang hanya berkapasitas Rp38.000, bila saya tidak salah nanti bisa dikoreksi, itu menampung Rp42.000, ada juga masalah penjatualan, permintaan dari pihak kepolisian yang awalnya ingin menjatuhkan pertandingan lebih sore, tidak malam hari, karena malam hari dianggap lebih rawan dan lebih sulit penanganan keamanannya. Itu yang kemudian tetap berlangsung malam hari. Ada juga kekecewaan mungkin dari supporter karena melihat tim favoritnya dalam hari ini, Arema, yang dalam sejarahnya selama 23 tahun tidak pernah kalah dari persebaya di Malang, kemudian kalah. Ada banyak faktor. Jadi saya pikir tidak satu faktor tunggal, meskipun kita bisa melihat peristiwa-peristiwa sejenis yang tidak menghasilkan jumlah korban yang cukup banyak. Harusnya PSSI ya, kalau kita bisa kasih kritik, melihat gejala ini sebelum terjadi peristiwa di Malang. Jadi sebelum peristiwa di Malang sudah terjadi peristiwa yang mirip, itu di Liga 2. Kalau tidak salah, Persi Raja Banda Aceh melawan PSMS ketika supporter marah dan merusak stadion. Bahkan mungkin membakar, jika tidak saya salah. Terus 10 hari kira-kira sebelum peristiwa di Kanjuruan, juga terjadi peristiwa yang melibatkan supporter persebaya pengerusakan stadion. Dan peristiwa seperti ini sebetulnya tidak unik Indonesia. Peristiwa supporter masuk lapangan itu terjadi di Malmo, terjadi di Frankfurt, Jerman, terjadi di Turki, terjadi di banyak tempat. Pertanyaannya kenapa di peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan, saya tidak membenarkan, tentu saja itu bukan perbuatan yang cocok, itu bukan perbuatan yang bisa disetujui, supporter masuk ke lapangan. Tetapi kenapa peristiwa-peristiwa tadi tidak mendatangkan korban yang sedemikian besar, bahkan tidak ada korban tewas. Sementara peristiwa di Kanjuruan kita melihat angka yang sangat memilukan. Saya pikir biar nanti tim independen yang bekerja dan memberikan jawaban itu dan publik menilai atas kinerja dari tim independen yang dibentuk oleh pemerintah. Apakah temuan itu dirasa sudah mewakili rasa keadilan dari korban terutama dan rasa keadilan masyarakat sepak bola Indonesia dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.